Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric. Jadi di video kali ini, gue mau membahas Buff Darkrai. Sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngasih tau, kalau review lagi gak ada antrian loh. Jadi buat kalian yang mau akunnya direview atau mau digacain, bisa langsung DM ke Instagram gue, ericvermilion, kecil semua, atau link ada di deskripsi ya. Jadi sebenernya Buff Darkrai ini bisa dibilang udah lumayan lama sih. Biarpun dibilang lumayan lama, tapi ya paling seminggu lah. Kalau gue gak salah, Buff Darkrai ini bersamaan dengan waktu itu Bitwar Hoppa di hari pertama ya. Terus juga kan karena si Darkrai ini belum pernah balik lagi, jadi ya mungkin kalian ada beberapa yang gak tau ya, soalnya kan yang punya Darkrai ini cuma sedikit. soalnya cuma yang ikut Red Draw pertama doang yang punya ya. Oke lah, jadi Buff apa yang didapetin Darkrai ini, ini kalian lihat di Darkrai gue aja ya. Oke, jadi skillnya. Skill satunya, dia sebenernya gak ada berubah apa-apa ya. Dia tetap sama, dia damage, mengesti 15% attack, dan speed. Nah, yang berubahnya itu mulai dari skill kedua. Nah, ini kalian lihat skill keduanya, dia ada damage, jadi dia skill duanya ini ke kolum, ke belakang, jadi ada 80% chance untuk apply Deep Sleep untuk target yang ada di depan, dan 80% chance untuk apply Nightmare untuk target yang di belakang. Nah, ini tuh sebenernya kan kalau kalian yang pikir dari sebelumnya dua-duanya Deep Sleep, sekarang berubah yang belakang itu jadi Nightmare. Tapi sebenernya, perubahan kecil kayak gini tuh, ini sangat menguntungkan banget untuk si Darkrai, soalnya biarpun sama-sama ngesleep, dan kondisinya dua-duanya sama, yaitu adalah kalau diserang dua kali bangun, tapi bedanya kalau Deep Sleep itu, dia masih bisa di-remove. Misalnya kalau kalian pakai kayak Kyogre, atau kalian pakai yang bisa nge-remove di buff tuh, itu masih bisa di-remove untuk yang Deep Sleep. Tapi untuk yang Nightmare, itu kan nggak bisa di-remove. Jadi, dia bisa ngasih Nightmare, apalagi untuk ke Pokemon belakang, cuma menggunakan skill dua, ini sangat menguntungkan banget, apalagi chance-nya 80%, chance-nya gede banget kan. Kalau misalnya di arena, ya bener-bener bisa jadi skill kunci lah, soalnya kan di turn pertama, kalau Darkrai kalian speednya kenceng, bisa langsung matiin satu Pokemon attacker lawan, yang ditaruh di belakang gitu loh. Ini perubahan kecil, tapi menguntungkan banget. Nah, skill ultimate-nya juga ada di buff sedikit, jadi kalau gue nggak salah, yang tadinya chance-nya 40%, untuk kena Nightmare, sekarang chance-nya 50%, ini biar pun chance-nya cuma ditambah 10%, ini tuh berasa banget, apalagi sebagai gue yang sering mainin Darkrai ya, sekarang tuh rasanya mainin Darkrai tuh enak banget. Dia bisa kena kira-kira 4 Pokemon langsung, 6 Pokemon juga nggak jarang, terus sekarang dengan ulti bintang 4 aja nih, kalian lihat, Darkrai gue cuma bintang 4, dia bisa membawa lawan ke namanya Nightmare Field. yang cuma 1 turn tapi. Nah, di Nightmare Field ini, Pokemon yang tadi dia kena sleep itu, atau kena Nightmare tadi, itu tuh nggak akan bisa bangun. Tapi tenang aja, Nightmare-nya kan cuma 1 turn ya, maksudnya Nightmare Field-nya cuma 1 turn, Nightmare sendiri cuma 2 turn. tapi selama di dalam Field-nya ini, dia tuh nggak bisa bangun, mau kalian serang sampai berapa kalipun, soalnya kan beberapa kan ada yang, kadang-kadang kalau kalian nggak sengaja kan, kalian nyerang 2 kali dan dia bangun, terus dia, karena udah diserang-serang terus kan, dia mendapat ultimate, jadi siapa tahu bisa comeback. Nah, dengan Nightmare Field ini, ya itu mencegah hal itu terjadi, jadi emang lebih aman sih. Ini sebelumnya Nightmare Field ini, ability bintang 11, tapi ini menguntungkan banget, sekarang dipindahin ke ability bintang 4, ini juga udah bisa pakai. Terus, bintang, eh bukan bintang kan, pasif, pasifnya sebenarnya masih sama semuanya, sebelum dia move, dia 50% chance, Darkrai-nya bisa deep sleep, yang beda tuh ini, Darkrai sendiri imun terhadap sleep dan Nightmare, jadi kalau berhadapan sesama Darkrai, ya nggak bisa disleep lah, jadi sama-sama kita nggak bisa ngesleep Darkrai musuh, musuh juga nggak bisa ngesleep Darkrai kita. Sebelumnya kan ini ability bintang 8, tapi sekarang ini dipindah ke bintang 4, dan juga udah bisa, sedangkan untuk bintang 8, dia ada namanya si, itu Nightmare Stamp, kalau misalnya target yang nggak tidur, waktu dia pakai skill 2 atau ultimate, dia chance-nya bisa lebih tinggi lagi, supaya kena deep sleep atau, itu ya, Nightmare. Oke lah, jadi segitu penjelasan skill-nya. Sebenarnya sih, skill-nya dibilang buff-nya banyak banget, enggak, cuma, berarti sih, ini berasa buff-nya si Darkrai ini, jadi mungkin, gue mau kasih lihat skill-skill-nya dulu ya, seperti biasa, gue mau coba 1 versus 6, ngelawan temen. Disini gue cari dulu ya. Oke lah, karena ini cuma ngetes, gue mau coba lawan dia aja ya. Dia namanya Almir JR, CP-nya 322 ribu, ya Pokemon-nya masih segitu. Jadi, disini tujuan gue sebenarnya cuma mau, ngasih lihat skill-skill-nya yang baru aja, supaya kalian bisa lihat. Oke, yuk, kita lihat disini. Ini sengaja juga gue pilih, yang nggak ada Pokemon debuff, supaya ya bisa lebih cepat lah. Ini gue ubah kali 2 aja. Oke tuh, kalian lihat, oh, itu tadi kurang hoki ya, nih, soalnya, gue nggak kena yang, nightmare di belakang, tapi tuh kalian lihat, yang Hone Edge-nya musuh, itu kena slip, atau kena itu, itu berdasarkan pasif, soalnya kan itu nggak sejalan sama Mew ya, tadi. Oke, ini kalian lihat ultimate-nya, no, kena berapa? Oke, ultimate-nya. oke. Masih belum kelihatan enak, itu kalian lihat, jadi, sekarang tuh, Darkrai enak banget dimainin, karena sekarang dia juga udah punya field juga ya. Oke. Tuh, kalian lihat kalau misalnya, nightmare-nya kena, dan musuh udah jalan, enaknya tuh, musuh ngurangin defense-nya sama attack-nya, kalau gue nggak salah. Jadi, ya, bikin dia lebih empuk, apalagi ini bakal berasa banget, kalau kalian mainin Darkrai itu di, konten PvE, misalnya kayak Aether Paradise gitu, itu bakal berasa banget musuh jadi lebih empuk. Oke, ini masih lanjut. Kayaknya, oke lah, ini bentar lagi udah mau kalah, jadi kayaknya gue biarin aja. Disini sebenernya emang, balik lagi tujuan gue nggak mau menang ya. Oke, gue disini cuma mau kasih lead skill aja. Waduh, kita kena ini, ini kayaknya udah lah, gue skip aja. Kayaknya gue bakal lanjut, kita bakal ngetes di arena ya, apakah ini bener-bener, bermanfaat banget, buff-nya atau nggak. Oke, jadi, sekarang gue udah di arena, ini yang kalian bisa lihat, gue CP-nya 837 ribu, dan disini lawan gue sih, gila-gila banget, udah pada 1 juta-1 juta. Jadi kayaknya gue mau coba lawan dia aja ya, yang lawannya 939 ribu. Disini ya, ini line up utama gue sekarang, kayak begini, cuma mungkin disini gue bakal ubah, dialganya yang bakal gue taruh di atas ya. Disini darkray gue taruh depan ya, supaya dia lebih cepat ultimate, tapi ya, bisa jadi darkray gue sih yang duluan mati, jadi kita lihat aja. Oke, disini gue melawan yang hampir CP-nya beda 100 ribu ya. Oke, di alga gue jalan lebih kenceng. Oh, skizor gue juga jalannya lebih kenceng. Oke, lanjut lagi. Nah, itu kalian lihat, kombo-an skizor di alga tuh, wah, emang enak banget sih. Jadi, berasa punya Mew, tuh, kalau kombo-annya kayak begitu. Oke, skizor musuh. Nah, itu dia. Ah, sayang, udah nggak ada back line-nya lagi ya. Tapi, kalau kalian lihat tuh, deep sleep-nya di Kyogre, nah, dia jadi nggak mampan kan. Nah, itu bedanya antara deep sleep sama nightmare ya. Makanya, dia ngubah ke nightmare, si darkray ini itu menguntukkan banget. Oke, disini skizor gue mati, tapi disini tenang aja sih, attacker gue masih sangat banyak. Waduh, 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 ini Kyogre-nya udah ultimate. Oke, tapi harusnya pokoknya kita masih hidup semua, soalnya nggak begitu sakit ya. Oke, nice. Biarpun rekuazirnya cuma tinggal setitik lagi. Nice. Nggak masalah, itu terbangin si Kyogre. Kyogre-nya jadi nggak bisa mengganggu. Hmm, akhirnya Moltres gue jalan. Ini kita lihat Moltres gue nggak seberapa ini. Oke, 1.300. Emang nggak seberapa ya. Nice. Dialga-nya pas banget, ultimate-nya ke bawah situ. Jadi, kemungkinan bisa langsung matiin 2. Oke. Nice. Moltres-nya mati. Ini ngincer row mana ini sih? Dialga musuh ke tengah atau ke bawah? Gue nggak begitu menerhatiin. Musuh lebih sakit Dialga-nya. Nah, akhirnya Darkrai kita ultimate juga. Oke. Apakah si Dialga kena nightmare? Oke. Tiranitar nyerang. Tapi harusnya Dialga masih belum mati sih. Dialga tuh lumayan keras loh, sebagai tank. Oke. Dilanjut sama follow-upnya Dialga. Nice. Oke, lanjut. Skill 2-nya. Jalan lagi. Nah, ini enaknya mainin si Dialga tuh kayak gitu. Karena dia bisa follow-up-follow-up terus. Enak banget. Wih, gila. Langsung ultimate lagi si Dialganya. Ini sih bisa jadi comeback ini ya. Oke. Untung Moltres kita nggak mati. Tapi kalau dikasih jalan sedikit lagi, Moltres kita sih yang mati. Kan bener. Nice. Dialga kita nyerang ke Dialga musuh. Oke. Ini tinggal pertarungan Dialga sama Kyogre sih bisa dibilang. Soalnya kan, kalau Immune Death-nya udah kepake, ini si Tiranitar ya. Oh, untung aja. Kita berhasil menang ya. Jadi, ya kalian bisa lihat, sebenernya sih lumayan berpengaruh sih. Cuma karena di tadi lawan kita ada Kyogre ya. Makanya jadi nggak begitu kelihatan. Gimana banget. Jadi gimana nih menurut kalian? Buff Darkrai ini berpengaruh apa nggak? Kalau menurut gue sih ya, jadi bikin Darkrai ini bagus sih. Jadi mungkin boleh aja kalian ambil. Kalau di Next Red Draw ada ya si Darkrai. Oke lah. Kayaknya sekian aja untuk video kali ini. Bagi kalian yang suka saya videonya, silahkan klik like dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.